Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Solikan di Universitas Sain dan Teknologi Komputer atau Universitas TECOM. Kuliahnya menyenangkan. Ya baik, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial berkaitan dengan Zoom Meeting. Seperti diketahui bahwa masa pandemi ini Zoom banyak sekali digunakan, baik untuk kegiatan pembelajaran maupun webinar atau seminar online. Teman-teman mungkin pernah ya ketika pembicara memaparkan sesuatu di PowerPoint-nya kemudian ada coretan-coretan yang banyak sekali. Nah, coretan itu bisa jadi karena peserta tidak mengetahui bahwa kegiatannya itu bisa mencoret-coret atau memang ada unsur kesengajaan. Ya baik, saya akan mencoba mempraktekan bagaimana menghilangkan atau menonaktifkan fitur coret-coret bagi peserta Zoom Meeting. Oke, saya pertama akan mencontohkan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini saya sudah menyiapkan PowerPoint. Kita share. Nah, di dalam Zoom Meeting itu ada fasilitas namanya adalah Endnotate. Jadi narasumber bisa membuat coretan sedemikian rupa untuk penjelasan pemaparan materi. Contoh, ini saya ada spotlight. Nah, seperti ini. Ketika menjelaskan sesuatu, bisa untuk membuat garis. Kemudian untuk membuat stempel. Ada banyak sekali fasilitas. Draw, ini gambar transparan, dan lain sebagainya. Tetapi kadang fitur ini disalahgunakan oleh peserta Zoom. Sehingga yang terjadi adalah peserta sengaja atau tidak sengaja mencoret-coret bagian presentasi narasumber. Ini saya clear dulu. Saya akan mencoba masuk menggunakan akun yang lain ini. Saya sudah membawa smartphone. Saya coba masuk ke sini menjadi peserta. Oke, ini saya sudah masuk menggunakan akun dari handphone atau smartphone. Saya akan mencoba menggunakan fitur yang ada di smartphone. Seperti ini, saya coret-coret. Perhatikan. Jadi peserta, ini saya berperan sebagai peserta bisa mencoret-coret sedemikian rupa. Sehingga mengganggu proses pembelajaran atau proses webinar. Ini sangat mengganggu sekali. Nah, untuk mengaktifkannya itu sebetulnya sangat mudah. Ini saya clear dulu. Clear all drawing. Kemudian di bagian di sini, di bagian bawah, arahkan mouse pada stop share ini. Nah, di sebelah kanan ada titik 3. Kita klik more. Lalu kita pilih disable annotation for other. Nah, jadi kuncinya hanya di sini. Ini saya garis tebal. Kuncinya itu ada di sini. Nah, ya seperti ini. Jadi untuk menonaktifkan supaya peserta zoom tidak bisa mencoret-coret dengan bebas, kita nonaktifkan. Caranya klik titik 3 di bagian share screen. Lalu kita pilih disable annotation for other. Nah, kalau sudah kita coba. Nah, kalau sudah disable berarti di sini teksnya berubah menjadi enable. Saya akan mengecek smartphone saya. Di sini sudah tidak bisa melakukan tindakan pencoret-coretan. Sehingga presentasi dari narasumber atau dari pengajar akan aman dari coret-coret. Tetapi pihak pengajar sendiri masih bisa melakukan coret-coret yang diinginkan. Nah, ini mau pakai pointer dan lain sebagainya. Banyak sekali fiturnya yang ini mungkin jarang digunakan ya. Nah, ini kita juga bisa membuat teks di sini. Oke, itu kira-kira tutorial singkat kali ini tentang zoom bagaimana menghilangkan atau menonaktifkan fitur coret-coret di beserta zoom. Terima kasih mengikuti tutorial singkat ini. Kita ketemu di tutorial berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!